Hasil lengkap, pertandingan pekan keempat, Liga 2, serta klasemen, top skor dan top asis sementara. Hasil pertandingan dari wilayah Tengah, Senin, tanggal 19 September tahun 2022, FC Bekasi City menang telak 3-0 atas PSCM Yogyakarta. Dan, hasil pertandingan sebelumnya dari wilayah Tengah, Senin, tanggal 19 September tahun 2022, Persikap Kabupaten Bandung, kalah 0-1 dari PSCS Cilacar. Berikut, klasemen sementara dari wilayah Barat, PSMS Medan Untuk sementara memimpin, dengan koleksi 10 poin. Di posisi 2, PSKC Cimahi dengan 7 poin. Dan di peringkat ketiga, Karo United dengan koleksi 6 poin. Dan klasemen sementara dari wilayah Tengah, FC Bekasi City untuk sementara memimpin, dengan koleksi 10 poin. Di posisi 2, Persijap Jepara dengan 7 poin. Dan di peringkat ketiga, Persipapati dengan koleksi 6 poin. Dan klasemen sementara dari wilayah Timur, Persipuran Jayapura untuk sementara memimpin, dengan koleksi 9 poin. Di posisi 2, Deltras FC Sidoarjo dengan 6 poin. Dan di peringkat ketiga, Putra Delta Sidoarjo dengan koleksi 6 poin. Dan berikut, daftar top skor sementara, Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023. Zulham Zamrun, Persela Lamongan, dan Nyoman Soekarja, PSKC Cimahi, 4 gol. Dan berikut, daftar top asis sementara, Liga 2 tahun 2022 sampai tahun 2023. Terima kasih telah menonton!